Halo semuanya. Jumpa lagi di Noval Official Channel. Ukur ketangguhan tertinggi yang pernah tercatat dari bahan apapun, sambil menyelidiki paduan logam yang terbuat dari kromium, kobal, dan nikel, cerkoni. Digambarkan di atas adalah gambar yang dihasilkan mikroskop dari paduan cerkoni yang baru. Ditemukan selama pengujian stres. Rekahan, dilihat pada skala nanometer, dapat dilihat merambat dari kiri ke kanan. Tidak hanya logam yang sangat ulet, yang dalam ilmu material. Berarti sangat mudah ditempa, dan sangat kuat, artinya tahan terhadap deformasi permanen. Kekuatan dan keuletannya benar-benar meningkat saat semakin dingin. Ini bertentangan dengan sebagian besar materi lain yang ada. Sebuah tim, yang dipimpin oleh para peneliti dari Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley, Lab Berkeley, dan Laboratorium Nasional Oak Ridge, telah menerbitkan sebuah studi yang menggambarkan temuan mereka yang memecahkan rekor di jurnal. Science Saat ini, semua paduan yang digunakan untuk keperluan industri mengandung proporsi satu elemen. Yang tinggi, dengan jumlah elemen tambahan yang ditambahkan lebih sedikit. Sebaliknya, cerkoni milik subset dari kelas logam yang disebut paduan entropi tinggi, HEA, yang dibuat dari campuran yang sama dari setiap elemen penyusunnya. Konfigurasi atom, seimbang, ini tampaknya memberi beberapa bahan ini kombinasi kekuatan dan Keuletan yang luar biasa tinggi ketika berada di bawah tekanan ekstrim. Yang bersama-sama membentuk apa yang disebut ketangguhan. HEA telah menjadi bidang penelitian yang panas sejak pertama kali dikembangkan sekitar 20 tahun. Yang lalu, tetapi teknologi yang diperlukan untuk mendorong bahan hingga batasnya dalam. Pengujian ekstrim belum tersedia hingga saat ini. Ketangguhan material ini di dekat suhu helium cair, 20 Kelvin. Minus 253 derajat Celcius, setinggi 500 megapaskal meter persegi, kata Robert Ricci. Profesor teknik mesin di Berkeley dan rekan penulis studi. Dalam satuan yang sama, ketangguhan sepotong silikon adalah satu. Badan pesawat aluminium di pesawat penumpang sekitar 35. Dan ketangguhan beberapa baja terbaik sekitar 100. Jadi, 500, itu angka yang mengejutkan. Temuan baru tim, di samping pekerjaan terbaru lainnya di HEA, dapat memaksa komunitas ilmu material untuk mempertimbangkan kembali gagasan lama tentang bagaimana karakteristik fisik meningkatkan kinerja. Ini lucu, karena ahli metalurgi mengatakan bahwa struktur suatu material menentukan sifat-sifatnya tetapi struktur cerkoni adalah yang paling sederhana yang dapat Anda bayangkan. Hanya butiran, jelas Ricci. Namun, ketika Anda merusaknya, strukturnya menjadi sangat rumit. Dan pergeseran ini membantu menjelaskan ketahanannya yang luar biasa terhadap fraktur. Tambah rekan penulis Andrew Minor, Direktur Fasilitas National Center of Electron Microscopy di Berkeley Lab dan Profesor Ilmu. Material, dan rekayasa, kami dapat memvisualisasikan transformasi tak terduga ini karena pengembangan detektor elektron cepat di mikroskop kami, yang memungkinkan kami untuk membedakan antara berbagai jenis kristal dan mengukur cacat di Dalamnya pada resolusi 1 nanometer, lebar hanya satu beberapa atom, yang ternyata adalah tentang ukuran cacat dalam struktur cerkoni yang cacat. Sekarang setelah cara kerja bagian dalam dari paduan cerkoni lebih dipahami. Itu dan hea lainnya selangkah lebih dekat untuk diadopsi untuk aplikasi khusus. Meskipun bahan-bahan ini mahal untuk dibuat, para peneliti meramalkan penggunaan dalam situasi di mana lingkungan ekstrim dapat menghancurkan paduan logam standar, seperti pada suhu dingin di luar angkasa. Tim di Oak Ridge juga menyelidiki bagaimana paduan yang terbuat dari unsur-unsur yang lebih melimpah dan lebih murah, ada kekurangan kobal dan nikel global karena permintaan mereka di industri baterai dapat dibujuk untuk memiliki sifat serupa. Meskipun kemajuannya menarik, Profesor Ricci memperingatkan bahwa penggunaan di dunia nyata masih jauh, dan untuk alasan yang bagus. Saat Anda terbang dengan pesawat, apakah Anda ingin tahu bahwa yang menyelamatkan Anda dari jatuh 40 ribu kaki adalah paduan badan? Pesawat yang baru dikembangkan beberapa bulan yang lalu? Atau apakah Anda ingin materinya matang dan dipahami dengan baik? Itu sebabnya bahan struktural dapat memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Untuk dapat digunakan secara nyata. Sekian, dan terima kasih banyak yang menonton sampai selesai. Semoga mendapatkan wawasan bagi besti kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Terima kasih.